Halo Sobat Backpacker, ini udah lama ya kita gak pernah review-review lagi Dan kali ini udah kedatangan nih, stok baru, langsung dari bone Ini kita udah dapet barang dari Sanji Namanya Tenda Camping Wild Shell Merah Putih Sembalun Pro Disini ya tepuliknya Sembalun Pro, yang mirip MSR versi BPJS Udah lah, gak usah-basah-basih, kita mau unboxing dulu Karena ini barangnya baru juga, kalian tuh wajib unboxing Sekali ini kita mau review dulu nanti ya, bentuknya kayak gimana Ayo, kita unbox dulu teman-teman barangnya ya Ini kemasannya gini, amat ya, aduh ngeri banget sih Saya ada pengaralan buruk ya, pesen Tenda itu kalau gak ada bebel rep sama sekali gitu Pernah waktu itu pesen mongar yang 15D hancur di pengiriman bolong teman-teman Nah ini juga nih aduh buat para penjual Tenda ya, mohon ya Dilapis sama kardus minimal gitu Karena kita, kadang-kadang kalau pesen Tenda itu ya buat langsung dipakai gitu Apa yang nunggu lagi gitu kan ya Nah gini doang sih, tuh Ini kita coba timbang dulu Menurut Sanji katanya ini Tenda tanpa footprint ya, dari sananya ya Oke deh, kalau gitu kita coba cek dulu beratnya Dari mana ya, kita buka dulu deh plastiknya ya Ih, susah bener ya Ini sebenarnya Tenda ini udah lama banget, saya pengen-pengen Berhubung Sanji yang lagi fokus ke dunia perpendakian Ya, mendaki di daerah mana gitu ya Baru pulang kayaknya dia orang, baru ingat kalau kita harus kirim Tenda baru Oke, kita gantung Dapatnya 1930, 1930 atau 1,9 kilo ya temen-temen ya Ini berat Tenda tanpa footprintnya Ya bener sih, di deskripsinya hampir 2 kilo ya Dan ini dia Langsung kita buka dulu temen-temen Ini dari bahannya ada nelon sekitar 20D ini Huf, buckle Kita lihat dulu dari pasaknya dulu ya Ini liat, pasaknya zhuk Gede banget Ini pasaknya non-brand ya Kayak kita beli beli pasak yang itu deh di toko toko online 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 pasak temen-temen ada gaya lainnya empat frame nya kita lihat jadi inget Vick ya kalau lihat kayak gini ini diameternya berapa ya sekitar 8 apa ya gede gede Oke ini fremenya udah tersambung ya temen-temen nanti deh kita ini lagi deh Oke inner ini inner deh ini outernya di berasa MSR ya merasa MSR nya punya Bang Herbert warnanya oke deh kita set up dulu nih temen-temen kira-kira bentukannya kayak gimana yuk ini teman-teman untuk spesifikasi lebih lengkap dan jelasnya flysheet nya 20D nilon silikon PU 3000 mm inner nya 20D brittable nylon terus pasaknya 40D nilon silikon eh bukan maksudnya bagian bawahnya ini groundnya ini jadi ini iya floor nya dia lebih 40D nilon silikon PU 3000 juga jadi agak tebel dikit ya untuk bagian bawah terus bagian polnya 8,5 mm nah ini segini 8,5 lumayan gede standar lah ya halala nature hike terus kayak Tendaki arundaya juga segini oke cukup sekarang langsung set apa aja deh langsung kita set up temen-temen untuk joinnya temen-temen dia menggunakan sistem alloy bukan buckle ya keren nih udah lihat udah kayak di Mongar udah kayak di Mongar sistem cantelannya udah ini masih standarnya arundaya kurang begitu ini ya bakalnya lumayan lah untuk harganya itu sekarang lagi diskon ya San iya kena berapa kemarin 1,3 aneh 1,3 wow tapi tanpa footprint oke nah tuh buat temen-temen yang mau beli silahkan linknya ada di deskripsi ya ya San iya ayo belinya di link yang di deskripsi ya temen-temen ya buat support kita ini sekalian buat melihat juga buat kalian tuh bahwa tenda ini bisa didirikan untuk apa ya sendirian ya nah ini temen-temen untuk setapan inernya ya ini kayak gini aja udah cakep sih uh keren banget sih saya biasanya kalau kayak gini ngecam di pinggir pantai tuh kalau musim panas kayak gini kemarin di gili terawangan nggak pakai outer lagi cuma pakai tenda ini ya temen-temen pakai yang Mongar tapi ya untuk kesannya enak banget bisa ngelihat langit bintang-bintang gitu is kebayang dong gili terawangan kan ngecam lagi Iya sen kemana ke gili ngecam nggak aduh sengsar Oke langsung aja kita rumtur yuk Hai uh untuk kresletingnya cakep nih Oh bukaannya gini ya dia beda sorry jadi ini bukaannya ini keren banget ini ini lain dari yang lain nih inovasi baru inovasi baru bener ini tinggal gulung 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 mana ini nah ini sistemnya cantel gitu ya jadi nggak ada istilahnya pintu tenda kebakar kali disini kebanyakan sih kejadiannya gitu temen-temen tenda saya berapa kali kena tuh lihat jadi posisinya tuh enggak ganggu banget gitu jadi disini bener-bener enggak ada istilahnya pintu terbang kena kompor disini gitu kan ya jadi ya meskipun memang harusnya ngecam tuh masaknya jangan di depan tenda ya lebih aman ya kita lanjut remtur thank you Sanji nah ini dia Hai headroom nya temen-temen cukup luas tuh lihat bagian kepala kita nggak nyundul ya Nah di sini misalnya enggak ada ini Aduh iya ya di sini enggak ada teman-teman yang biasa kita dimongar buat naro pocket di atas ya tapi di sini udah tersedia tuh pocket sini satu sebelah sini juga ada satu untuk samping enggak ada enggak ada ya minusnya itu temen-temen tapi yang saya suka ini pintunya nah pintunya ada dua temen-temen sip resletingnya ush cakep banget ini halus bukaannya nah sistemnya kual-kual kual-kual rolling top ya roll top kali ya nih kita gulung-gulung udah beres nggak ada masalah kayak gini Sanji tolong ini bener-bener apa ya deal breaker ini solusi sih buat tenda yang doyan kebakar pintunya terius bener ini ngebantu banget nah dari dimensi yang depan-temen ini standar ya untuk tenda-tendanya cukup lega ini sebenarnya bisa loh dipaksa untuk tiga orang tapi jangan maksa-maksa banget karena bisa rusak tenda-tendanya lihat-lihat ada yang ini enggak di plurnya sambungan enggak enggak ada sambungan is keren banget ini temen-temen dibawahnya ada sambungan saya paling males lihat tenda yang disini sambungan inder siapa tuh eh inder siapa tuh siapa banyak sih nekronik juga kayak gitu sekarang mungkin bahannya daripada dibuang dan disambung nantuk silenya disini betapnya ya lumayan tinggi sih lihat ada sekitar 50 sentian ini kurang lebih ya dinding-dindingnya yang biasa kedinginan di tenda saya rasa tenda ini cukup minimalisir ada angin dibawah karena untuk betapnya tinggi tetap recommended banget cuman ini enggak disil teman-teman neto deh kalau jagain dalemnya tapi lihat dari sini jahitannya nanti sih tapi untuk ketinggiannya saya rasa aman sih meskipun enggak disil jahitan ini ya antara sambungan atas bawah tapi udah cukup tinggi temen-temen jadi air itu enggak sudah langsung masuk tanpias Oke kita mau lanjut set up bagian outernya dulu ya nanti kita ngoprolin lagi masalah berapa panjang tinggi sampai ininya kita lihat speknya aja hai 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 bagian dalam sama ya mirip nya kayak momor juga slits l Dengan hai 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 kita set upala kadarnya aja ya temen-temennya enggak harus di klik đãlemannya proud bangkut untuk fitur-fiturnya terdapat ventilasi teman-teman di bagian outernya ini terdapat dua di kiri dan kanan belasanya juga ada lihat loksnya familiar ya kayak MSR banget ini temen-temen oh cakep wildcell wildcell saya di Sembalun Pro dua persen PP pakai pro nah ini secara dimensi ini udah mirip-mirip kayak Mongar ya teman-teman ya nggak dimirip-miripin sih emang ya secara teknis ini kita lihat tingginya itu sekitar 110 sama kayak Mongar juga untuk headroomnya dan lebar kiri-kanan setiap festival 60 cm teman-teman persis juga persis dengan Mongar dan lebarnya itu seter 145 cm panjang 220 ini makanya cocok banget tenda berdua plus-plus ya bisa bertiga maksa ini temen yang satu nih kalau mau ngikut tapi bisa lah ya Oke terlepas dari itu kita lihat dulu deh ya uh ini perdana banget nih ini ada velcro nya dua ya di pintu nah untuk resletingnya dia zippernya bukan ya kakak sepertinya ya SBS teman-teman udah kualitas bagus juga SBS per saya temuin di tenda seri apa itu ya ada nah ini ada tagelnya disini buat naruh pintunya ya buat dilipet maksudnya Aduh kayak gini nih cakep 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 nah ini untuk bagian outernya pintunya tinggal kasih tagel sini udah ada satu selebihnya kita masuk dalamnya wuuh cakep bener kesan pertamanya cakep nah kita bahas lagi yuk untuk bagian bahannya bahannya nah di luar ini nilon ripstop ya temen-temen tuh ada ripstop nya untuk bagian luar outernya ya ini sekitar 20D untuk bagian dindingnya juga bagian dalam tuh 20D nah yang pembeda disini bagian floor nya 40D teman-teman lebih tebal dikit mirip kayak di ini eh giga raung ya raung juga itu bawahnya agak tebal dikit bagus cuman sayang tenda ini enggak ada footprintnya temen-temen tapi bisa disiasati dengan footprint dijual terpisah kalian bisa beli atau enggak kalau kalian punya mongar pakai mongar aja deh kayaknya bisa nah ini untuk pojok-pojoknya kita lihat apakah di seal Oke bagus misalnya aman sudut-sudut aman ya floor mantap enggak ada sambungan cuman minusnya inilah yang tadi kita bahas temen-temennya bagian headroom disini enggak ada pocket mesh bagus tuh buat naro baju pendakian benang basah keringat gitu ya pagi-pagi udah kering lagi bisa buat samit Nah untuk dindingnya dinding kita coba nih ya tutup dulu is kaget halus temen-temen halus banget ini resletingnya halus tuh lihat Hai betapnya tinggi banget tuh lihat cakep ya dan gimana saat mantap San mau masuk ayo masuk dan kita coba dua orang ya gimana lega enggak Nissan Z yang baru pulang dari Lombok ya Ayo masuk-masuk Nissan Z tingginya sekitar 180 berapa 177 177 Oh udah hampir 80 ya Nah lihat coba Arbansan ini kan tenda kan panjangnya 220-an Oh masih cukup lega nah ini kalau kita buat taruh-naruh barang juga masih banyak tuh masih bisa maksudnya temen-temen Nah untuk festivalnya juga standar lah ya buat masak-masak musim hujan bisa disini cakep untuk silnya juga oke di sil kalau untuk bagian otor udah selhaman-haman Oke teman-teman ini secara finishing ya ada masih sedikit ya enggak apa-apa deh jahitan juga lumayan oke terus untuk bagian resleting juga udah di sil teman-teman rapi ini jadi anti tembus ya selama masih rapet ya semua tenda kayak gitu temen-temen Oke kesimpulannya untuk harga sekitar 1,350 ya untuk diskon kalau enggak diskon dia sekitar 1590 bener ya tapi minus footprint saya rasa jadi bahan pertimbangan juga buat kalian beli karena di rentang harga 13 itu udah ada ada-ada Big Adventure Tambora ya kalau nggak salah terus bahannya beda terus ada nature high-fix kefix 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 iya harga rentang segitu juga tapi dia untuk single person sama nature high Starriver tinggal nambah dikit kalian bisa dapat Starriver tapi dengan polyester ya bukan yang nylon ini ini nylon bagus bagusnya sih cuman ringan doang temen-temen sepertinya untuk ketahanan hujan polyester ataupun nylon sama aja sama-sama bagus Hai cuman kalian ya gengsi dikit lah ya di bagian berat nah itu oke teman-teman itu aja untuk preview singkatnya si tenda merah putih spesial 17 Agustus karena ini video ditayangin 17 Agustus ya ini hari ini tanggal 16 Agustus kita ngebut ngedit untuk ditayangin besok buat kalian sobat sebangsa setanah air ini tenda merah putih spesial kemerdekaan RI merdeka terima kasih teman-teman sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya yuk next kita mau cobain ini ya nanti setelah pemakaian kita coba ngobrol-ngobrol lagi apa kekurangannya kelebihannya udah jadi thank you sampai jumpa di video selanjutnya sekali lagi Bye